Masih banyak diantara kita, mungkin masih belum terlalu memahami secara konsep sehingga membaca potensi probabilitas Oke baik, selamat malam teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan bisa mengikuti materi malam hari ini dengan baik Meskipun nanti tidak maksimum waktunya, mohon maaf sekali lagi, meskipun masih kurang terlalu fit tapi saya akan mencoba untuk memberikan materi yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya khususnya keluarga WJ trading, jadi untuk memperbaiki kualitas trading kita dan tentunya untuk memperbaiki teknik trading yang mungkin belum sesuai dengan gaya kita mungkin masih belum maksimum dalam membaca market dan tentu belum maksimum di dalam mendapatkan profit secara konsisten yang ingin saya tekankan pada materi pada malam hari ini sebenarnya pada pergerakan trend kemudian nanti di support resistant, kemudian di ukuran candlestick yang pertama terkait dengan trend, kemudian support resistant, yang ketiga adalah ukuran candlestick ukuran candlestick disini nanti ada yang harus difahami, yang pertama ukuran bodi yang kedua adalah ukuran sumbu ya masih banyak diantara kita mungkin masih belum terlalu memahami secara konsep sehingga membaca potensi probabilitas pergerakan marketnya naik turunnya masih ragu, masih kebingungan sehingga masih diombang-ambingkan oleh pergerakan pasar pertama saya akan mencoba untuk menjelaskan perkara dengan trend ya, trend ini perhatikan nanti di dalam trend ini yang paling pokok dan paling penting perhatikan harga tertinggi kemudian harga terendah ya, perhatikan selalu harga tertinggi maupun harga terendahnya ya, karena akan sangat mempengaruhi dari pergerakan-pergerakan selanjutnya kemudian support dan resistant ini wajib nanti wajib kita fahami area-area support dan resistennya baik itu support resistant secara standar maupun support resistant dari cat pattern kemudian yang berikutnya adalah perhatikan ukuran candlestick yang pertama bodi, yang kedua sumbu selalu ingin saya tekankan di candlestick perhatikan ukuran bodi perhatikan panjang sumbunya karena nanti akan sangat mempengaruhi dari pergerakan selanjutnya kemudian saya akan menjabarkan menjadi beberapa materi yang nanti bisa kita praktekan nanti bisa kita uji, cobakan mungkin bisa dicoba dengan di akun demo dulu walaupun sebenarnya ini sudah kita sampaikan berulang namun ada banyak pertanyaan yang sering muncul di sana masih kebingungan di dalam membaca pergerakan demi pergerakan pertama saya ingin menyampaikan materi terkait dengan trend bar terkait dengan trend bar atau arah bodi yang mendominasi trend bar ini saya maksudkan jika nanti bodi trend atau ketika bodi trend ini lebih dari 50% dari break out maka ini akan cenderung lanjut saya akan ambil satu contoh ketika trend bar ini muncul kemudian bagaimana membandingkan dengan bodi break outnya contoh misalkan ketika sudah di sana mulai trend naik jadi mulai dari turun ini kalau kita lihat awalnya adalah trend turun kemudian setelah turun ada side wish perhatikan ada trend turun kemudian ada side wish di sana kemudian perhatikan ketika break out ketika break out ketika break out disini yang saya maksud dengan trend bar itu ketika break outnya ini candle nya tidak terlalu panjang atau mungkin separuhnya kemudian disusul berikutnya candle warna hijau yang besarnya dua kalinya ya kalau ini masih belum dua kalinya saya akan coba untuk carikan yang yang dua kalinya sehingga nanti betul-betul sangat kuat sekali potensi untuk lanjut naiknya saya akan coba untuk mencari yang trend bar jadi misalnya pergerakannya ada side wish nah seperti ini belum ada ini ntar dulu ya oke yang paling gampang yang ini yang paling gampang kalau seandainya ini tidak terlalu panjang karena ini sudah panjang ya ini seandainya ini tidak terlalu panjang atau bahkan separuhnya yang paling penting kita fahami adalah bodi kemudian sumbu yang paling penting yang kita fahami adalah bodi kemudian sumbunya kalau kita melihat di sebelah kiri area side wish ya di awal area side wish begini area pergerakannya yang datar naik turunnya sama atau hampir sama kemudian ada candle yang berikut panjang dengan penolakan yang tipis dengan sumbu yang pendek baik di atas maupun di bawah maka peluang untuk naik akan jauh lebih kuat lagi ya peluang untuk naik akan jauh lebih kuat lagi kemudian seandainya di atasnya atau dua candle berikutnya seandainya ada dua candle atau tiga berikutnya ada candle yang panjangnya lebih panjang dari breakoutnya maka peluang untuk lanjut naik akan sangat sangat kuat lagi ya jangankan ada dua kalinya sementara satu breakout yang tebal kemudian perhatikan panjang sumbunya ketika tidak ada penolakan yang besar atau penolakan yang panjang artinya tidak ada ekor di atas maupun di bawah yang panjang berarti sumbunya pendek-pendek ekornya panjang maka peluang untuk lanjut akan sangat kuat sehingga kita bisa memanfaatkan momentum ini momentum yang breakout besar kemudian tanpa weak tanpa sumbu yang berarti maka disitu kita fokus untuk buy ya tentu harus diuji dulu ketika dia sempat koreksi ya sempat mau turun seolah-olah yang pasti di dalam benak kita pastikan fokus kita adalah buyer sedangkan kita untuk posisi entry-nya sebenarnya bebas kita boleh masuk di ganti candle kita boleh masuk atau menunggu ketika dia turun dulu biarkan turun sekuat-kuatnya dulu kemudian setelah tidak kuat setelah membentuk sumbu kemudian naik menjadi warna hijau dengan memperhatikan pergerakan waktu yang sudah di atas 10 menit boleh kita juga manfaatkan seperti itu sehingga setiap orang punya rule masing-masing punya aturan masing-masing dimana aturan itu bisa kita jadikan sebagai trading plan kita sebagai sistem trading kita meskipun masing-masing punya kesempatan yang berbeda ketika ada waktu yang longgar misalkan pas ketika break out kemudian ganti candle tidak bisa monitor maka kita bisa menunggu sampai seller itu mencoba untuk retest atau mencoba untuk bergerak melawan arus trend yang kuat kemudian ketika sudah tidak mampu ditolak oleh buyer maka disitu kita bisa manfaatkan momentum itu untuk entry buy kita bisa entry buy disana boleh setelah break out atau kita boleh menunggu ada retest dulu yang jelas ketika sudah break out dengan tanpa perlawanan dengan tanpa sumbu yang panjang atas maupun bawah maka momentum buyer akan sangat kuat lagi momentum untuk kita buy sangat besar disana kemudian berikutnya yang kedua yang kedua yang perlu menjadi perhatian kita adalah tidak ada retest retest sudah saya singgung baik sebelum maupun sesudah break out ya sesudah break out retest ini begini jadi retest ini ketika trend naik kemudian dia seolah-olah mau turun ya turunnya tapi kecil karena ini kekuatan buyer yang kuat kemudian belum ada petunjuk untuk dia turun belum ada sinyal untuk turun tetapi seolah-olah dia turun itu namanya retest mencoba untuk melawan pasar yang besar nah di materi yang kita sampaikan nomor 2 ini tidak ada retest baik ini sebelum maupun sesudah break out ketika tidak ada retest maka tentu akan kuat ketika nanti break out kita coba ketika ini ada area side wish nah ini adalah area side wish area side wish ketika area side wish disana muncul perhatikan candle sesudah break out maupun sebelum break out sebelum break out kondisinya seperti ini jadi ada retest kecil mencoba untuk melawan tapi tidak tidak punya kemampuan yang besar kemudian setelahnya ada break out yang panjang break out panjang perhatikan di atas dan di bawah sumbunya kalau sumbunya kecil-kecil berarti masih peluang untuk naik lagi kemudian perhatikan di sesudahnya nah sesudahnya ketika ini ada retest ada retest mencoba untuk retest namun demikian perhatikan juga posisi retestnya pertama retest pertama gagal retest mencoba untuk retest berikutnya masih belum ada kekuatan untuk turun lagi ya maka sebelum maupun sesudah ini kalau tidak ada sebenarnya kalau tidak ada retest sama sekali maka bayar akan lebih kuat tetapi ketika di antara ini ada retest maka hati-hati meskipun lanjut naik nanti akan ada penolakan yang cukup besar perhatikan sebelumnya ini kesudahnya akan sangat berbeda ketika di candle sebelumnya tidak ada retest yang berarti sesudahnya tidak dari retest yang berarti maka akan lanjut lagi masih akan lanjut lagi panjang lagi turun sebentar naik lagi perhatikan sebelum breakout dan sesudah breakout yang pertama jika sebelum dan sesudah breakout tidak dari retest yang berarti tidak ada perlawanan yang berarti maka peluang untuk lanjut akan sangat kuat ini tidak hanya untuk bullish tapi juga untuk bearish meskipun ada koreksi sebentar perhatikan naik kemudian ada koreksi sebentar tapi ditarik lagi ke atas lagi sangat kuat lagi sangat kuat lagi nah sangat berbeda ketika diantara itu ada retest yang berarti cukup tampak disana ini retestnya meskipun kekuatan imbang tapi dominan warna merah berikutnya setudahnya ada retest yang cukup kuat di bawah bodinya kecil disana dominan hijau tapi kecil ya tadi sudah saya sampaikan perhatikan bodi dan sumbunya ketika sumbunya lebih panjang hati-hati meskipun ya meskipun ini berada di ujung bukan berarti bayar masih akan kuat untuk kehati-hatian apalagi sesudahnya ada merah lagi setelah retest didauli warna merah lagi ya meskipun dua-duanya kalau kita bandingkan dengan ukuran bodi dan trennya masih belum seberapa tetapi kewaspadaan untuk hati-hati tetap kita jaga ketika diantara ini ternyata sudah ditarik lagi atau diambil alih lagi oleh bayar dengan posisi bodi yang tebal tanpa koreksi lagi nah disitu berpeluang lagi untuk lanjut lagi tetapi hati-hati diantara sesudahnya tadi ada ada repass atau mencoba untuk melawan trendnya kita lihat nah ketika naik sempat naik di dua candle lagi dengan tanpa petunjuk dengan tanpa petunjuk turun tiba-tiba turun panjang inilah yang saya maksud dengan repass belum dan sesudah breakout jangan diabaikan meskipun merahnya ini masih mendekati warna hijau masih dominan warna hijau tetapi sudah lebih dari 75% dari break maka ini tetap kita perhitungkan tetap kita pertimbangkan karena ini juga tidak ada penolakan yang berarti atas bawahnya selanjutnya di candle selanjutnya masih ada turun lagi sekitar 200 meskipun dikembalikan oleh buyer bagaimana kalau dikembalikan oleh buyer seperti ini kondisi seperti ini ketika seller panjang kemudian kembalikan bayar lagi ini tidak ada peluang atau tidak ada konfirmasi kita untuk entry buy maupun sell lebih baik kita menunggu ada sinyal yang lebih kuat lagi apakah nanti dikembalikan ke buyer yang lebih tinggi ataukah seller nanti yang lebih panjang kita harus menunggu petunjuk yang lebih jelas disana ketika ada keraguan di tengah maka perhatikan dan ikuti saja dulu nah ini ada merah merah lagi ini yang terkadang membuat kita bingung terkadang membuat teman-teman menjadi kacau ya ketika kita lihat ini buyer ini disangka buy ketika kita ambil buy disini naik sebentar tetapi turun lebih panjang lagi ketika turun ngambil sell begitu ngambil sell ternyata naik lagi ganti candle naik lagi meskipun naiknya tidak banyak tetapi minimal ketika ada warna hijau ketika entry sell kita melihat disana warna hijau pasti ya pasti psikologi kita akan terganggu disana setidaknya tingkat kecemasan kita nanti akan terganggu pasti jangan jangan nanti naik lagi saya sudah sell tetapi naik ketika saya buy turun panjang nah perhatikan selalu saya sampaikan paling gampang dilihat ya harga tertinggi harga terendah harga tertinggi harga terendah perhatikan satu demi satu ketika sudah warna hijau ini harga terendah disini harga tertinggi disini artinya di area merah itu terkunci disini ini sebagai support terdekat kenapa tidak ambil yang paling bawah karena yang merah berada disini yang hijau ditutup disini lurus disana perhatikan ketika merah lagi ya ketika merah lagi muncul merah lagi kemudian ditutup dimana harga tertinggi harga terendah dimana tutupannya dimana kita lihat disini harga tertinggi kemudian harga terendah tutupannya disini perhatikan bodinya perhatikan sumbunya bodinya pendek ya sumbunya panjang yang panjang dimana dibawah artinya tekanan bayar kuat sehingga kekuatan bayar yang hijau yang sebelumnya ini meskipun separuh dari yang merah tapi muncul lagi disini muncul lagi disini muncul lagi ya ekor ini mengindikasikan menunjukkan bahwa bayar itu masih punya kekuatan yang besar berikutnya perhatikan lagi ketika sempat naik kemudian turun lagi sempat naik berarti sempat bayar sempat warna hijau kemudian terkunci disini harga tertingginya disana kemudian turun sampai disini harga terendahnya ditutupnya dimana ditutup harga disini seller mendominasi tetapi sekali lagi perhatikan bodinya perhatikan panjang bodi perhatikan sumbunya disana kalau saya ketika sumbunya sudah mulai berjajar ketika sumbu mulai berjajar sumbu panjang masuk masuk saya sumbu panjang mulai berjajar kemudian ini ditangga naik kalau kita lihat maka kemungkinan besar kemungkinan besar akan banyak naiknya daripada turunnya secara logika seller mulai melemah seller mulai melemah kemudian apalagi di candle selanjutnya muncul candle warna hijau candle warna hijau perhatikan ujung tertinggi ujung terendah ternyata makin mengecil makin mengecil seller juga makin melemah karena mulai diangkat ke atas mulai trendnya mulai ke atas kemudian dari merah merah bentuk warna hijau sekarang jadi merah merah ini adalah bayar ini bayar penolakan bayar ini wujudnya bayar lagi sudah sempurna wujudnya bayar dalam bentuk volume yang tebal kemudian di bawah perhatikan ada sumbu ada penolakan yang cukup panjang dari sini sebenarnya kalau kita masuk sell di candle sesudahnya pun cukup dan sangat kuat ya tentu dengan dengan manajemen resiko yang sudah kita siapkan sebelumnya dimana resikonya kalau seperti ini kalau saya cenderung di bawahnya support kalau support terbesarnya terpanjangnya terdekat di sini yang banyak maka ambil lebih menjauh ya diukur mungkin kalau di emas 250 sampai 300 ya mungkin sekitar ini boleh kalau kita menerapkan risk dan reward rasio satu berbanding satu dari titik entry misalkan lurusnya setelah warna hijau maka kita bisa ambil profit di sekitar sini take profit nya di sekitar sana namun demikian ketika kita memanfaatkan peluang yang cepat menggunakan teknik sniper tidak perlu menunggu terlalu menunggu terlalu jauh tidak perlu harus muluk-muluk sampai terlalu tinggi dengan risk dan reward rasio satu berbanding satu satu berbanding dua karena nanti bisa berpeluang kembali lagi sehingga profit kita seharusnya bisa kita nikmati akhirnya hilang lagi kembali lagi ke latihan kita bagaimana metode kita profitnya seperti apa kembali ke gaya kita masing-masing kembali ke trading plan kita masing-masing kita kembali ke materi dulu ini oke saya contohkan ini tadi peluang probabilitasnya akan naik meskipun meskipun masih terlalu pendek kita geser coba nah target kita hampir pas kena disana sorry tadi disini tadi kena jadi ini kalau menggunakan risk dan reward ratio 1 berbanding 1 artinya 1 enter disini entry disini kemudian risknya disini maka S atau TP nya disana atau TP nya kalau 2 kali berarti kita menggunakan trading jangka menengah jangka panjang kalau sudah mulai muncul momentum bayar yang kuat dengan tanpa weak tanpa rejeksi tanpa penolakan tanpa ekor atau tanpa sumbu gampangnya maka ini momentum ini akan berpeluang untuk lanjut lagi nah ada turun sebentar sempat naik ini sebelum turun naik dulu ya naik sampai 265 kemudian ditutup di bawah ya meskipun ini ada retest mencoba melawan dari trendnya kalau kita lihat secara bar secara garis trend ini masih naik meskipun ada merah tetapi ketika sudah ditutup di atasnya kemudian kalau kita raba kita rasa kalau kita lihat secara visual kasat mata ini tangganya masih naik tangganya masih naik sehingga masih berpeluang untuk lanjut naiklah tidak tahu sampai dimana kita lihat sebelah kirinya nanti ada benturan apa tidak benturannya sejauh mana nanti dilihat nah ini perhatikan ketika tidak ada banyak penolakan yang tadi yang saya sampaikan retest ini tidak ada gunanya karena sangat kecil kemudian di tengah trend atau bar up atau jajaran candle naik seandainya kita tadi menggunakan risk dan reward ratio 1 berbanding 2 pun tetap tercapai namun demikian ini mungkin hanya faktor kebetulan kalau satu hari itu atau beberapa candle itu bisa tercover karena pada dasarnya kalau kita menggunakan risk dan reward ratio yang 1 berbanding 2 1 berbanding 3 kalau diterapkan di SL maupun TP nanti akan bisa lebih lama lagi ya oke seperti ini ya mudah-mudahan bisa dipahami materi ini terkait dengan ada maupun tidak hanya retest ya baik sebelum maupun sesudah breakout berikutnya yang ketiga ya yang ketiga ini adalah sideways yang ketiga adalah small correction atau koreksi yang kecil kemudian koreksi yang kecil di saat breakout ya atau maksud saya sesudah breakout ini koreksi kecil sesudah breakout koreksi koreksi kecil sesudah breakout jadi ketika terjadi breakout kemudian ada warna yang berubah tapi kecil namanya koreksi yang kecil koreksi yang kecil di saat breakout bukan berarti mau berbalik tetapi justru akan memperkuat posisi breakout breakout-nya saya akan lihat yang lain oke ini tadi mau saya sampaikan sudah terlanjur naik ini adalah breakout kemudian sesudah breakout ada koreksi kecil ada koreksi ini adalah resistant di mana di resisten ini di breakout di resisten ini breakout kita breakout-nya lihatnya di sini kemudian ada koreksi di sana ada koreksi di sana koreksi sesudah breakout atau gerakan melawan dari breakout itu tetapi pergerakannya tidak lebih dari candle breakout-nya ada koreksi kecil yang tidak mempengaruhi candle breakout-nya maka bukan berarti ini berbalik ya tapi justru bisa memperkuat breakout-nya atau bisa memperkuat gerakan candle selanjutnya karena nanti breakout-nya kalau di bawah berarti turun kalau di atas berarti makin kuat naik tadi sebelumnya sebenarnya pengen tak sampaikan sebelum materi tadi pengen tak sampaikan ketika breakout ada koreksi jangan terkecoh di sana karena berpeluang akan lanjut naik ya mungkin sampai disini dulu teman-teman saya sudah mulai terasa ini ya mohon maaf ini sudah mulai deg-degan kondisi kurang fit betul sehingga dengan sangat menyesal mohon maaf sekali mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah bawasan teman-teman semuanya bisa memperbaiki kualitas cara membaca kita dalam analisa kemudian tentu nanti bisa meningkatkan profit kita dan konsistensi dari profit kita mohon maaf sekali lagi teman-teman kita tidak bisa memperpanjang kelas malam hari ini saya cukupi dulu sampai disini nanti kita lanjut di pertuan berikutnya kalau sudah cukup aman dan sehat kita akan diskusi lebih panjang lagi terima kasih teman-teman selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh